Ini tidak bisa disembuhkan, akan tetapi Halo sahabat Vita, saya Dr. Pramita Ariyanti, spesialis kulit dan kelamin rumah sakit RKZ Surabaya Keloid ini memerlukan beberapa terapi, mulai dari terapi injeksi keloid yang mungkin perlu pengulangan selama 2 minggu sekali atau bahkan mungkin kurang dari 1 bulan sekali Jika terapinya tidak dilakukan pengulangan, mengalami pembesaran atau pelebaran lagi Ketiligo ini tidak bisa disembuhkan, akan tetapi dengan konsultasi dengan dokter yang tepat yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin, nanti akan mendapatkan terapi mulai dari terapi topikal, mungkin bisa dengan penyinaran dan yang terakhir, kadang ada beberapa terapi yang hingga transplantasi dengan menggunakan pigment Selain terapi topikal, terapi perawatan kulit yang baik, hingga laser Untuk apakah pasien ini mendapatkan laser untuk terapi kulitnya atau tidak dokter harus melihat dulu kondisi bekas kulitnya seperti apa sebelum menentukan terapi yang tepat Apabila sahabat kita ada keluhan mengenai penyakit kulit dan juga kelamin sahabat kita bisa datang ke polis Rafael Laskin Center Rumah Sakit RKZ Surabaya Terima kasih telah menonton!